Hari ini mantan pejabat di Tien Pajak Rafael Aluntri Sambodo kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Tiga orang saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum KPK diantaranya adalah Direktur PT. Qubes Consulting Albertus Bambang Trinur Cahya dan Gunadi Hastowo serta staff keuangan PT. Qubes Consulting Nuria Nadewi. Dalam kasus ini Rafael Aluntri Dakwa menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah dari total 27,8 miliar rupiah melalui PT. Arta Mega Ekadana dari sejumlah perusahaan sejak 2002 hingga Maret 2013. PT. Qubes Consulting sendiri bukanlah perusahaan baru yang terlibat dalam perkara yang mencerat Rafael Alunt. Beberapa bulan lalu, petinggi PT. Qubes juga pernah dijadikan saksi dalam rangkaian penyidikan KPK. Pemeriksaan KPK tersebut salah satunya ditujukan guna mendalami dugaan Rafael Alunt menginvestasikan uang hasil korupsi ke sejumlah perusahaan termasuk PT. Qubes Consulting.